Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Adion Rizky Pramana Putra Namun gue ya yang ada di dalam video kali ini Monggo absen dari mana saja-sada daerahnya Tulis di kolom komentar ya Siapa tahu ada yang satu daerah Jadi bisa nambah seluruh Nah oh iya untuk yang menonton video kali ini Saya datang juga semoga selalu Diberikan mur yang panjang Serta diberikan rezeki yang halal Baru Kamin Yarubal Alamin Nah dalam video kali ini Saya kebetulan ketemu unit Maju Group merupakan PO asal Madiun Jawa Timur Yang sedang membawa Rombongan diarah wali Nah Maju Group sendiri Untuk sekarang ini sudah Memborong total 11 unit X PO Arianto ya Dan bukan tidak mungkin Kedepannya masih Memborong lagi dari PO Arianto Nah 11 unit yang telah dibeli Maju Group itu Di antaranya ada Ada R 007 Nickname terakhir Vantagio Lalu ada Yang kedua ada R 010 Nickname terakhir Sri Kandi Sekarang jadi Ponorogo Indah Yang ketiga ada R 021 Nickname terakhir Del Bumba Yang keempat Ada R 034 Nickname terakhir Raskatirta Lalu yang kelima Ada R 035 Nickname terakhir Separta Sekarang jadi Ponorogo Indah Lalu yang keenam Ada R 055 Nickname terakhir Still Heard Sekarang jadi Ponorogo Indah Yang ketujuh Ada R 059 Nickname terakhir Kapolista Sekarang jadi Sumatra Raya Trans Dan sudah Romba SHD Malah Lalu ada Yang keelapan Ada R 073 Nickname terakhir New Polos Sekarang jadi France Indotrans Bis wisata ya Lalu yang kesembilan Ada R 116 Nickname terakhir White Strom Yang kesepuluh Ada R 125 Nickname terakhir Cassandra Dan yang kesebelas Ada R 134 Nickname terakhir Orlando Nah karena kebetulan Kali ini Saya ketemu Yang XR 010 Dan R 073 Maka yang akan Saya bahas Lebih detail Adalah unit ini ya Nah untuk yang Pertama Kita bahas Dulu R 010 Ini yang dulunya Menjadi Pertama ya PO Arianto Punya bodi Saplin G3 Yang dibekali Dengan sasis Gino R 260 Masih Lispring Livery Crystal Elements Putih Ungu Yang rilis Di bulan Maret Tahun 2017 Dengan Interior Campuran Seat 21 Dan 22 Kemudian Langsung Digunakan Sebagai Bis pameran Di G Expo Kemayoran Dan setelah selesai Pameran Unit ini Lanjut Digunakan Promosi Ke berbagai Garasi Perusahaan Otobis Selama Beberapa Bulan Hingga Akhirnya Setelah Usai Unit ini Resmi Menjadi HR 10 Dengan Nickname Pertamanya Yaitu Laksmana Sempat Jalan Murian Sebentar Lalu Paten Mengisi Trai Teleduk Giriblah Dan Kemudian Di Bulan Juni Tahun 2018 Berganti Julukan Menjadi Bad Boy Dengan Traiak Tetap Sama Dan Kemudian Di Bulan Oktober Tahun 2019 Ganti Julukan Lagi Jadi Feldan Dan Sekaligus Pindah Traiak Purwantoro Merah Dan Di Bulan Oktober Tahun 2020 Kembali Ganti Julukan Menjadi Sri Kandi Dan Traiak Pun Berubah Menjadi Purwantoro Bubula Lalu Sempat Tertidur Pulas Di Rumah Makan Menara Kudus Cirebon Hingga Akhirnya Unit Ini Dibeli Oleh Maju Group Memakai Brand Ponorogo Indah 429 Predator Menjadi Patas Jatim Ponorogo Surabaya Nah Kemudian Untuk AR 073 Ini Yang Berlivery Black Gold Wayang Arjuna Serikandi Untuk Riwayatnya Ini Dulu Rilis Tepat Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke 73 Tanggal 17 Agustus Tahun 2018 Nah Oleh Karena Itulah Diberi Nomor HR 073 Nah Kala Itu Melayani Trajek Magetan Doyong Dengan Nickname Pertamanya Andromeda Nah Lalu Di Bulan Desember Tahun 2020 HR 073 Berganti Julukan Menjadi New Jiraya Dengan Trajek Masih Tetap Dan Terakhir Berganti Julukan Lagi Menjadi New Polos Tapi Nggak Lama Nickname Ini Dicopot Lagi Dan Sempat Tidur Pulas Juga Di Garasi Bangak Hingga Akhirnya Dibeli Oleh Maju Group Memakai Brand Franz Indotrans 427 Dibakai Untuk Pari Yusata Dengan Garasi Di Sidoarjo Nah Yuk Sekarang Kita Lihat Tampilan Unit Ini Saat Ini Nah Ini Kebetulan Ketemu Unitnya Yang XHR10 Ya Ini Yang Dulunya X Bis Pameran Chaplin G3 Hino R260 Sekarang Dibeli Oleh Maju Group Tapi Namanya Ponorogo Indah Ya Tapi Termasuk Maju Group Digunakan Ngelen Ponorgo Surabaya Tapi Ini Dibuat Bantuan Wisata Dulu Ya Nickname Sekarangnya Predator Nah Ini Chaplin G3 Yang Belum Facelift Untuk Lampu Depan Dari Chaplin G3 Ini Serupa Dengan Lampu Dari Rexus Seperti Ini Nah Untuk Chaplin G3 Yang Belum Facelift Di PO Arianto Itu Dihususkan Untuk Sasis Zino Ya Dan Chaplin G3 Yang Facelift Dihususkan Untuk Sasis Yang Mercy Dan Ini Tampak Dimajukan Unit Terima Terima Jalan Jalan Dulu Nah Lanjut Kita Bahas HR010 Yang Sudah Pindah Parkir Di Belakangnya HR073 Ya Jadi Unit Ini Itu Sempat Di Refine Ya Kalau Tidak Lihat Warna Putih Lalu Livery Di Sebelah Kirinya Sudah Sudah Hilang Tapi Tetap Masih Mempertahankan Liverinya Crystal Element Unit Ini Diberi Nama Ponorogo Indah Nah Ini Stikernya Tidak Solawat Tapi Premier Class Dengan Badi Garis Lurus Nah Seperti Ini Tampilan Dari Chaplin G3 R010 Ini Air Intake Juga Ada Di Kanan Karena Ini Unit Gino Ya Ini Batik Sampingnya Juga Masih Melekat Ini Edisi Awal Livery Crystal Element Ya Jadi Belum Ada Wayang Seperti Ini Tanpa Weldop Cuma Velg Stasis Nino R2 60 Masih Lest Blink Jadi Untuk Bagasi Belum Tembus Karena Sasisnya Tipe Ledger Frame Ponorogo Indah Masih Ada Gambarnya Menara Kudus Tapi Tulisan Menara Kudus Tidak Ada Diganti PT Majumuda Mandiri Untuk AKDP Surabaya Ponorogo Nah Nah Ini R2 R2 60 Bau Velg Ada 8 Ya Ini Visi Jawa Tengah Sudah Di Hapus Tapi Masih Ada Lambang Ya Volt Transjawa 40.000 Personal Junggulon Nah Ini Selendangnya Selendang G3 Dicat Sewarna Bobi Ini Kebetulan Bisnya Warna Putih Jadi Selendangnya Dicat Putih Karena Ini G3 Yang Belum Facelift Ya Kalau Yang Facelift Dicat Silver Bedanya Juga Di Bagian Atas Ini Karena Yang G3 Facelift Agak Meroncing Kalau Yang G3 Biasa Ini Enggak Ya Sekarang Kita Lihat Sisi Kirinya Nah Untuk Saplin G3 Ini Juga Untuk Stop Lampenya Dia Sama Dengan Yang Digunakan Rexus Ya Cuma Bedanya Dia Bagian Tengahnya Tidak Ada Lampu Tambahnya Seperti Rexus Ya Nah Ini Kisi Kisi Mesinnya Dibentuk Menyerupai Lekukan Kaca Samping Belakangnya Seperti Ini Ini Tampilannya Bagian Sisi Kiri Ini Stiker Freeway V Hotspot Dan Stiker Fasilitasnya Di Hapus Ya Nah Ini Yang Gold Yang HR 073 Ini Saplin G3 Belum Fast lift Sasisnya Indoor 260 Masih Spring Dibelih Oleh Maju Group Tapi Ini Diberi Nama France Indotrans Divisi Wisata Dengan Nomor Bisnya Ini 427 427 Ya Ini XR 073 Untuk Sepianya Ini Sudah Diganti Haslinya Untuk Sepian Bahan Zeppelin Seperti Yang Putih Ini Ya Sepian Nasdaq Diganti Seperti Ini Untuk Headlamp Dipakai Zeppelin G3 Ini Sama Dengan Headlamp Rexus Tampak Ini Bagian Cover Untuk Headlamp Di Variasi Warna Biru Ya Untuk Headlamp Zeppelin G3 Ini Sudah Pakai Proyektor Untuk Lampu Dekatnya Tapi Untuk Lampu Jospernya Masih Pakai Bolam Untuk Lampu Sen Sudah LED Lampu Sen Sudah Sudah LED Desainnya Garang Sekali Ya Ini Ya Produk Buatan Gunung Mas Nah Ini Stiker Bawaan P.O. Arianto Masih Ada Ma Apa Ini Ya Ma Nunggang Mangaling Kamu Lompusti Nah Kita Lanjut Review Ke Samping Ya Bagian Samping Ada Pintu Driver Nah Nah Dari Gunung Masih Untuk Pintunya Dia Karet Kacanya Atau Karet Pintunya Tidak Di Bagian Luar Ya Jadi Rapi Seperti Ini Untuk Velg Bout Ada 8 Karena Ini Unit Hino RK Karena Ada Ini Ya Well Ring Selendang Sapline G3 Seperti Seperti Ini Karena Unit Yang Belum Facelift Jadi Selendang Dicet Suara Bodi Ya Kalau Misal Hitam Selendang Dicet Hitam Nah Kalau Yang Warna Putih Seperti Yang Belakang Juga Bakal Dicet Putih Bedanya Kalau Yang G3 Facelift Itu Untuk Selendang Dia Bakal Dicet Silver Ya Dan Di Bagian Sini Juga Untuk Yang G3 Facelift Itu Bedanya Seperti Itu Nah Unit Ini Itu Tingginya Sekitar 3,7 Meter Ya Atau Setinggi HDD Trans Indotrans Masih Ada Stikernya Menara Kudus Solawat DCR 260 Bis Warisata Nah Bagian Belakang Ini Pelek Nya Di Cet Warna Emas Ya Dan Bagian Bagasinya Ini Tampak Ada Weldop Warna Putih Dan Ini Karena Sasis Hino R260 Itu Masih Ladder Frame Jadi Bagasi Belum Tembus Ya Ini Pakai Wayang Arjuna Sri Kandi Dan Air Intake Karena Ini Unit Hino Jadi Ada Di Kanan Nah Ini Tanpa Stiker Akap Ditutup Ya Ditutup Selotip Karena Unit Ini Digunakan Untuk Wisata Untuk Bagian Kirinya Seperti Ini 073 Dulunya 427 Sekarang Jadi Miliknya Maju Muda Group Dengan Nama Franz Indotrans Nah Ini Masih Ada Stiker Bukasnya Andromedia Ya Nickname Salah Satu Nickname Dari AR073 Dulu Ini Bagian Depan Velgnya Dicat Warna Emas Dan Diberi Welring Masih Ada Stikernya Menara Kudus Tapi Untuk Stiker PO Haryanto Sudah Diganti Stiker Franz Indotrans Atau Maju Group Untuk Ini Pakai Wayang Arjuna Sri Kandi Dengan Warna Black Gold Ini Hino R260 Masih Lispring Atau Perdaun Ya Bagian Belakang Tidak Pakai Weldop Langsung Velg Yang Dicat Warna Gold Nah Ini Untuk Pintu Belakang Di Bawah Kaca Buka Dan Karet Pintunya Juga Tidak Terletak Di Luar Mas Ada Masih Ada Stikernya Andromedia Dan Masih Ada Coilet Ya Di Ini Belakang Dari Franz Indutran XAR 073 Seperti Ini Ya Saya Pilih G3 Ada Stikernya Solawat Dan Batik Ini Lagi Di Perbaiki Bagian Mesin Mesin Di Stile Lagi Seperti Ini Tampilannya Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Akhir Kata Saya Ingin Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai